Direkturat Reserse Krimsus Polda, Sumatera Selatan menggerebek sebuah tempat yang dijadikan gudang solar oplosan ilegal di Kabupaten Muarenim. Dalam hasil penggerebekan di lokasi, polisi mengamankan 6 tersangka pengoplos BBM minyak ilegal dan 7 unit kendaraan mobil tangki yang digunakan pelaku untuk mengangkut BBM jenis solar ilegal. Dua kawanan pelaku curanmor di Palembang, Sumatera Selatan terekam kamera CCTV. Sekelompok remaja yang keren melakukan sweeping menggunakan senjata tajam dan nukai warga diripus polisi. Dari tangan pelaku, petugas milita senjata tajam jenis celurit. Aksi permanisme yang dilakukan beberapa oknum diap kolektor semakin meresahkan masyarakat Palembang akhir-akhir ini. Inilah suasana pres rilis di Mapolda, Sumatera Selatan pada selasa siang. 6 pelaku pengoplos BBM ilegal jenis solar berhasil ditangkap polisi dari kepolisian Subdit 4 Tipiter, Dietres Krimsus, Polda, Sumatera Selatan. Ke-6 tersangka ini ditangkap petugas di sebuah tempat yang dijadikan gudang solar oplosan ilegal di Kebupaten Muarenim. Diketahui ke-6 tersangka berinisial SA, TR, ED, HO, LE, dan TR. Dari tangan tersangka, polisi juga mengamankan 7 mobil tangki PT Pali Lauman Diri. Berikut BBM ilegal jenis solar sebanyak 1,8 ton dan alat penyodot minyak turut diamankan polisi. Menurut keterangan dari salah satu tersangka berinisial SA ini mengatakan, dirinya sudah 4 bulan terakhir bekerja menjadi pengolah minyak BBM palsu jenis solar. Untuk mengolah BBM palsu, para tersangka meng oplosnya dengan separuh dari bahan minyak mentah solar, kemudian diaduk menggunakan alat mesin mixer. Dalam satu hari, para tersangka ini mampu memproduksi BBM ilegal 3.000 liter solar perharinya dan siap jual. Menurut keterangan kompes Paul Barli Romadhan, Direktur Kriminal Khusus mengatakan, penangkapan ini berdasar dari informasi masyarakat kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan pengerebakan di TKP dan hasilnya diamankan 6 orang tersangka dan barang bukti. Dalam mengungkapan ini adalah dengan membetul berawal dari informasi yang akan didaktifkan dari masyarakat, awal ditugai di warai ini dalam satu undang tertutup diperkirakan ada kegiatan penimbunan BBM. Sehingga pada saat itu kami berkoordinasi dengan pemerintah, kemudian dari jenia pusat turun ke sini, bergabung dengan kami melakukan penyelidikan. Penyelidikan dan tempat hari Jumat yang 0300, langsung kita lakukan pengerebakan betul bahwa di dalam undang itu telah dilakukan pencampuran ataupun komprosan dari BBM yang dikulangkan oleh pertandingan dengan BBM asal dari sekalian, minyak mentah. Kemudian dari beberapa tersangka yang sudah kita ambil keterangan, dari peran masing-masing mereka melakukan pencampuran di dalam suatu kolam, kemudian dimasukkanlah plece dan utamaran, kemudian dimiksa. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku ini dikenakan pasal 54 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021 tentang migas, dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara, dan bisa dijerat dengan pasal pencucian uang. Dari Palembang Sumatera Selatan, Tim Biputan Palembang Baru TV mengabarkan.